Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Marisa Dazafepriyani Dan teman saya, Koisis Usafi Kami mahasiswa dari Sekolah Timbi Agama Islam Memisilah Pali Perhubunggal Perlu di Perlidikan Agama Islam Semester 7 pagi Sini kami akan membahas Tentang makalah kami yang berjubur Pola Pemberdayaan Masyarakat Melayu Masa Klasik Mata Kuliah Sosiologi Pedesaan dan Kekotaan Dosen Pengampu Bapak Nur Rahman Julkarnain Emsos Nah disini makalah kami ada 3 pembahasan Pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian Melayu Dan yang kedua yaitu tentang asa usul bangsa Melayu Yang ketiga tentang pola pemberdayaan masyarakat Melayu Masa Klasik Nah dari pengertian dan asa usul bangsa Melayu Akan dijelaskan oleh teman saya Rakyat Susafi Tapi kepadanya saya terserahkan Kata melayu Kata melayu berasal dari kata melayu berasal dari kata mala yang berarti mula yuk yang berarti negeri Kemudian kata melayu atau melayu dalam bahasa kami berarti tanah tinggi atau bukit Di samping kata melayu yang berarti hujan Negeri-negeri orang Melayu pada awalnya terletak pada perbukitan Seperti dalam sejarah Melayu Bukit Singgutung Mengrameru Negeri ini sebagai negeri yang banyak mendapat hujan Karena terletak diantara dua benua Yang pertama yaitu Asia dan Australia Menurut bahasa Jawa Kata melayu berarti atau berjalan cepat Nah melayu dapat diartikan sebagai suatu negeri yang mula-mula didiami dan dilalui oleh sungai dan diberi pula nama sungai Melayu Menurut istilah lain Melayu baru dikenal sekitar tahun 644 Masa ini Secara umum dapat dikatakan bahwa Melayu merujuk kepada bangsa yang berbahasa Melayu yang mendalami semenanjung tanah Melayu Pantai Timur Sumatera dan beberapa tempat lain di wilayah Nusantara Dalam arti sempit yang terdapat dalam lembaga Malaysia yakni peranan 153 mengatakan bahwa seseorang itu dapat dikategorikan sebagai Melayu Yaitu apabila memiliki tiga ciri-ciri seperti yang pertama lazimnya berbahasa Melayu Yang kedua Berkebudayaan Melayu Yang ketiga beragam Dari pengertian Melayu Menurut suku bangsa lebih berdasarkan etnis Walau begitu syarat bangsa Melayu dan kebudayaan Melayu masih diperlukan tetapi tidak karena semestinya beragama Islam Orang-orang Melayu Orang-orang Melayu Demi mendiami kawasan Teh Persisir, Sumatera, Utara, Medan, Delhi, Sedangkan Sedang, Palembang, dan Riau Yang kedua yaitu ada yang beragama Buddha dan Kristen Dan ketiga orang-orang Melayu di Brunei dan Sabah Melayu berdasarkan ras itu menerangkan penduduk seluruh Nusantara berdasarkan kajian Geldara dan Kren Berasal dari kelompok bangsa kemudian tersebar ke seluruh Nusantara Melayu ialah suatu daerah dimana terdapat komunikasi ras-ras Melayu Ataupun rumpun-rumpun Melayu yang telah maju Peradabannya dan kebudayanya baik itu di sektor politik atau pemerintah teknologi, ekonomi, dan pengelolaan di bidang agraris dan markini Selain itu komunikasi ini juga tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan agama Islam Sosial yang mencakup Dan kepada Allah SWT Allah dan hubungan antara manusia jadi dapat disimpulkan Melayu dapat diartikan sebagai suatu negeri yang pertama didiami oleh seluruh penduduk yang ada di Nusantara Oleh sungai yang diberikan dengan sungai Melayu Itu selanjutnya yaitu Poin kedua yaitu asal usul bangsa Melayu Nah disini kita membicarakan sejarah pasti berkenan dengan masa lalu Yaitu masa yang selama Nah tidak terpisah dari budaya atau kebudayaan Kebudayaan sebagai hasil karya manusia Baik di dalam bentuk material budaya pikiran maupun corak hidup manusia Nah disini ada teori Yang pertama teori asal usul bangsa Melayu Secara umum terdapat dua teori yang mengenai asal usul bangsa Melayu Yang pertama orang Melayu berasal dari Yunani Berdasarkan teori ini dikatakan Orang Melayu datang dari Yunani ke Pulau Melayu Menerusi tiga gelombang Yang utama yaitu orang negerito Melayu proto dan juga Melayu tro Nah yang pertama itu Melayu tua Proto Melayu Dan selanjutnya yaitu Melayu muda Gelombang kedua yang disebut dengan tutro Melayu atau Melayu muda Masuk ke kawasan Nusantara sekitar tahun 250 Masedi Sampai 150 sebelum Masedi Mereka berasal dari daratan benua Asia Nah disini ada Kepulauan Melayu Sumatera Jawa Serta Kalimantan dan melalui berapa jalur Yaitu pertama jalur pertama melalui Formosa atau Taiwan Terus ke Pulauan Filipina Dan kemudian menyebar ke kawasan lain dan Nusantara Yang B itu jalur kedua mengusur Dari bulu sungai-sungai di Myanmar ke arah selatan Seluruh ke Pulauan Mencobar dan juga Pulau Sumatera Lalu terus semakin ke selatan dan ke Pulauan Nusantara Yang C itu jalur ketiga menyusur Dari bulu sungai-sungai Thailand menuju ke selatan Dan ke Genting Krak Terus ke Semanjung Tanah Melayu Sumatera Jawa dan Pulau lainnya Jalur keempat yaitu Menyusur dari bulu sungai-sungai di Vietnam dan Laos Lalu menyebar ke Kalimantan dan Pulau-Kulau sekitarnya Pada masa yang baik Melayu tuan-tua muda sama-sama memegang Memegang kepercayaan nenek moyang yang disebut Ani Mismai Semua benda yang mempunyai roh dan buku Ani Mismai Roh-roh yang nenek moyang Kepercayaan ini dikemudian Semakin kenal oleh ajaran Hindu dan Buddha Sebab antara kedua kepercayaan ini hampir tidak ada bedanya Yang selanjutnya Pulau Melayu Rantau Wana Median daerah aliran Batang Wantah Yang telah masuk ke dalam Kabupaten Wantan Sinding Pulau Melayu Pertalangan mendiami daerah Belantara Yang melalui beberapa cabang anak sungai daerah Pelukalan Turai Yang kedua yaitu orang Melayu berasal dari Nusantara Yang pertama bangsa Melayu Dan bangsa Kawa mempunyai tanam yang tinggi pada abad 1919 Yang kedua yaitu Kahimi tidak bersetuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa bangsa Melayu serupun Dengan bangsa campah Sebagainya persamaan dan yang berlaku di kedua-dua bangsa Atau fenomena ambila Yang seh manusia kuno homo solinosis dan homo wajah Nesis Terdapat di Pulau Jawa Dan selanjutnya yang terakhir yaitu bahasa di Nusantara Bahasa Austronesia Mempunyai perbezaan yang ketara dengan bahasa di Asia Tengah Yaitu bahasa Indo-Europa Poin selanjutnya yang akan disampaikan oleh Rekasaya Barisan Poin yang ketiga yaitu Pola pemberdayaan masyarakat Melayu Klasik Pada pola pemberdayaan masyarakat Melayu Klasik ini masih berupa kerajaan-kerajaan kuno Seperti kerajaan kunan, kerajaan campah, kerajaan gangga negara, kerajaan haruman negara, kerajaan kedatua, kerajaan citu dan kiuli Kerajaan Angkor, kerajaan Barus, kerajaan Kataka, kerajaan Katuli sampai ke kerajaan Melayu Klasik Nah kita akan bahas tentang pola pemberdayaan masyarakat di masa-masa kerajaan Melayu Klasik Nah kita bahas pertama yaitu kerajaan kunan Kerajaan ini diperkirakan para ahli Yaitu dengan sistem pemerintahan lebih maju dan yang masih awal di Asia Tenggara ini Rajanya yang bernama Kaudia atau bergurau burung dam Atau raja-raja kuno Nah jadi pola pemberdayaan masyarakat di kerajaan kunan ini itu bersifat agraris ya Sistem agraris yaitu menembangkan kuartannya sawak Atau sistem irigasi di kerajaan yang telah memakbukan negerinya dengan pertanian Dan kemudian kerajaan ini pun menjadi kerajaan melintim dengan menguasai dunia pelayaran Dari abad 1 Masehi sampai 8 Masehi Kerajaan kunan ini terletak di Kamboja dan juga Vietnam sampai sekarang Yang kedua itu kerajaan campah Campah itu sama dengan kunan kerajaannya makmur sebagai negara agraris ataupun maritim Nah awalnya kerajaan campah ini lebih condong kepada perdagangan Karena masyarakat yang ada di kerajaan campah ini cenderung dekat dengan pedagang Cina Malu pedagang Arab yang masuk ke wilayah campah sekitar abad ke-10 Nah pada saat itu juga dengan masukin pedagang Arab ke daerah campah Masyarakat campah pun perlahan-lahan memeluk agama Islam Dan telah agama Islam pun akan berkembang besar di sana Yang ketiga itu kerajaan gangga negara Gangga negara berarti bandar di gangga Mengacu pada gangga negara di barat laut India Nah kalau keberdayaan masyarakat di kerajaan gangga ini Semulanya berasal dari panggung dan badaksan yang terkenal sebagai pedagang Hindu Jadi pola keberdayaannya ini dari kerajaan gangga ini sebagai cenderung kepedagang Dan yang keempat yaitu kerajaan taruman negara Taruman negara ini berdetak di Indonesia Tepatnya di muara sungai Citarung, Jawa Barat Asal lama tahun negara ini pun diambil dari sungai Citarung yang ada di Jawa Barat itu Dan rajanya yang paling terkenal yaitu Raja Purna Warman Karena Purna menyedekahkan seribu ekor sapi untuk kaum Brahmana Nah dari kerajaan taruman negara ini berpindah juga ke kerajaan kedatwa Didirikan pada abad kelima Masehi Kerajaan ini dikenal dengan nama Kataha Menurut I Ching disebut juga Ceca Menurut papan kerajaan maritim Sama seperti dengan kerajaan penang Mampun kerajaan campak Yang pemberdayaannya itu lebih ke maritim Atau kelautan Pada awal pelabuhannya Di sungai Mas Lalu pindah ke lembah hijau Pelabuhan kerajaan ini menjadi pusat kekuparan barang dagangan Seperti beras, damen, biji, biji timah, rotak, dan rumpah-rumpah Jadi kekerjaan kerajaan kedatwa ini memanfaatkan Sektor maritimnya itu sebagai pusat kekuparan barang-barang Seperti beras, mas, lima, biji timah, dan rumpah-rumpah Masa kegimilangan kerajaan ini Diperkirakan pada 800-874 Masehi Yang pada saat itu dipimpin oleh Sultan Pahmukawakil Dengan dibuktikan bahwa dia itu menemukan timbunan uang perak peninggalan Sultan Yang ke-6 itu kerajaan Citu Dan Kili Kerajaan ini terletak di sungai Lantar Maktum Lantaran hasil masnya berlimpah di Uru Pahang Jadi kerajaan Citu ini pola pemberdayanya sebagai penampang Penampang emas yang terdapat di Uru Pahang Yang terletak di pesisir timur semenanjung Malaysia atau sebelah selatan Lantar Suka Nah kerajaan ini menjalin kerjasama dengan kerajaan Hunan Menurut catatan Cina Citu berarti tanah merah yang didirikan pada abad ke-6 oleh Gautama Yang ke-7 Kerajaan Angkor Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 Masehi Seiring memudarnya kerajaan Hunan Pusat pemerintahannya terletak di helil sungai Mekong Nah pola pemberdayaan masyarakatnya di kerajaan Angkor ini Yaitu lebih meruduk kepada agraris Ataupun petanian yang maju di sekitar danau ton lesak Yang terletak di bagian kampul janengah sekarang Nah masa kegugilanannya dicapai pada masa pemerintahan Raja Surya Parman II Puyul Angkor yang sampai sekarang terkenal merupakan peninggalan menurut mencang kerajaan ini Yang ke-8 Yaitu Kerajaan Barus atau Barousai Letaknya kerajaan ini itu berada di barat laut pesisir Sumatera Utara Atau sering disebut dengan Kerajaan Barus Kerajaan ini terkenal sebagai penghasil kampul barus dan kemenyan yang berkualitas tinggi Sehingga dipincang oleh para pedagang dari mancanegara Terutama dari negara Arab, negara Mesir, Persia dan negara-negara lain Para ahli memperkirakan bahwa kerajaannya sudah ada sejak awal masa itu Yang ke-9 Yaitu Kerajaan Kolotan Kerajaan Kolotan ini diakini berlokasi di Tanah Suka Barat Dalam catatan kronik Cina Kerajaannya pernah mengirim utusan ke Cina menunggu Kaisar Niu Xiong Mewakili rajanya yang bernama Sri Paduka Penang Warmat Untuk minta bantuan Cina mengatasi serangan kerajaan-kerajaan kandanya Yang sepuluh yaitu Kerajaan Nyi, Sitau, Poli dan Kulotan Sebagian sejarawan yang menduga kerajaan ini berada di Jambi dan Selatan Sumatera atau Jawa Barat Sementara itu tidak dapat diduga di mana kerajaan Sitau berada Sumber catatan Cina hanya menyebutkan tanah di kerajaan ini sangat sebur Ada gunung berapi sehingga dapat diduga berada di Pulau Jawa Sedangkan kerajaan Poli dalam catatan Cina mendekati Bali Berdasarkan catatan Cina untuk fungan yang pernah singgah di Kalimantan Mengatakan pulau yang disinggahinya ada kerajaan yang bernama Bumi Loci Sebelas yaitu Kerajaan Katangka Kerajaan ini dipikirakan berada di Bukit Katangka Di sebelah timur Candi Muara Takus, Kampar, Kopinsiria Menurut Maulai, katangka berasal dari katangkala atau waktu dan angka atau ukiran sebagainya Sebagai penelitian para ahli, pusat kerajaan ini berada pada garis katolistiwa 0,20 derajat Bila pas sama hari, benda tidak memiliki bayangan karena matahari itu berada tepat di atas garis katolistiwa Bahkan para ahli juga memikirakan kerajaan Sriwijaya atau pernah menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya Yang ke-12 yaitu Kerajaan Katoli Pada abad ke-5, Kerajaan Katoli sudah dikenal Diduga berlokasi antara Jambi dan Kalimantan Katoli adalah kuala kukal yang berada di Jambi sekarang Dalam kronik Cina, sempat dicatat nama raja-rajanya yaitu Faranendra, Gautama Subadra, dan Hira Farman Nah, pola pemberdayaan masyarakat besar kerajaan Katoli ini Yaitu tergantung pada ekspor hasil putar yang melimpah dan sama diminati Seperti damar, seperti rotang, kapal barus ataupun tidak dibaca Yang ke-13 yaitu Kerajaan Melayu Kua Jambi Diperkirakan para ahli pasca lupunya kerajaan Koli, Tuko, dan Katoli Berdiri kerajaan baru yang bernama Kerajaan Melayu Kua Jambi Yang diperkirakan sekitar tahun 645 masehi Kerajaan ini terletak di ulu sungai Batanghari Kerajaan ini terkenal sebagai penghasil emas Artinya pola pemberdayaan di Kerajaan Melayu Kua Jambi ini sebagai penambang emas Selain penambang, Kerajaan ini juga sebagai pedagang Artinya memperdagangkan hasil putar Dan juga adalah kegirinya kemaharajaan Sriwijaya Pada tahun 679 Setelah Kerajaan Jambi Jambi akan menjadi prakrutan Sriwijaya Baiklah, itulah pengaparan dari kami tadi Mengenai pola pemberdayaan masyarakat Melayu masa klasik Dengan kesimpulan bahwa Melayu merupakan suatu negeri yang pertama Idiani di Nusantara Dan asal-usunya pun dibuktikan dengan dua teori Yang pertama teori Melayu itu berasal dari Yunan Dan kedua teori bahwa Melayu itu berasal dari Nusantara Dan juga pola pemberdayaan Melayu masa klasik itu Dibuktikan dengan pola pemberdayaannya pada masa kerajaan-kerajaan penuh Terdapat di Asia Tenggara Itulah yang dapat kami sampaikan Lebih kurangnya kami mohon maaf Bila ada salah-salah kata Kepada Allah kita sama-sama merampun Jilai Taufiqan Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!